hai hai oke teman kali saya akan kembali lagi yang memahas menaik kabar terbaru dari timnas Indonesia ada di sini pun saya akan fokusnya mengenai beberapa hal yang menurut saya ini ini pantas ya dan juga sangat tepat untuk saya bahas yakni mengenai squad timnas Indonesia ya saya melihat bahwa kemarin itu sudah mulai latuhan di tanggal sembilan ya Sintayong pun juga sudah hadir di sana para pemain-pemain timnas juga sudah ada semua ya ada beberapa saja yang itu telat ya tetapi saya melihat memang Indonesia saat ini semenjak dilatih Sintayong itu semakin disiplin ya ketika datang atau ketika dimulai tanggal sembilan walaupun pemain yang di luar negeri itu sangat sangat jauh mereka jauh-jauh hari sebelum tanggal sembilan harus ke Indonesia itu menunjukkan bahwa sikap profesionalitas ya sebagai pemain profesional tetapi saya melihat ya dikurun waktu lima tahun kebelakangnya ini tidak terjadi kepada timnas senior ya banyak sekali kemunduran ya dalam artian di sini saya melihat banyak sekali hal-hal seperti latihan yang selalu mepet kemudian latihan yang tidak tidak tepat waktu ketika sudah dimulai ini memang menjadi kebiasaan dan saat ini semenjak era Sintayong ini ini berbeda nah saya akan membahas tuntas mengenai hal tersebut dan dampaknya kepada timnas senior saat ini dan juga timnas Indonesia karena menurut saya ini sangat penting kekuatan ini sangat penting untuk dibahas untuk sebagai acuan nanti apakah kita bisa bersaing di belakang Asia dan juga kualifikasi biasa dunia atau tidak jangan lupa untuk membantu channel ini silahkan kalian tekan tombol like comment dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya Oke disini yang pertama ya ini Indonesia ini kalau saya melihat ya dari kekuatan kemarin saat tanggal sembilan itu hanya minus juri amat menurut saya yang tidak bisa bergabung dan kita disitu sangat bisa melihat bagaimana sosok Sandiwals kemudian Shane Patinama kemudian ada Rafael Struik Elkan Bagot itu semuanya bergabung dan menurut saya yang minus ya menurut saya ide hanya Jody Amat dan juga Stefano Lilipali hanya itu saja sementara sisanya itu pemain-pemain bagus semua dan wajar saja disini saya melihat bahwa timnas senior saat ini ya walaupun ya walaupun ini kita melawan Brunei dari salam tetapi di pikiran kita mungkin bagi pecinta timnas ya maksudnya yang memang betul-betul sangat cinta sekali dengan timnas Indonesia kita sudah tidak sabar lagi menunggu tanggal 12 permainan ini saya yakin itu karena memang dari segi materi pemain itu sudah menggugah ya dan juga membuat kita tumbuh ya rasa cinta kita terhadap sekuat timnas Indonesia dan ini menjadi modal yang yang bagus siapa yang menjadi keuntungan siapa yang dapat keuntungan dari hal ini tentu yang pertama PSSI kemudian yang kedua adalah pelatih timnas dan yang ketiga adalah si pemain itu sendiri karena langsung merasakan impact dari apa yang sudah diusahakan dan ini sangat bagus sekali teman-teman dan itu menjadi hal yang sangat bagus nah kemudian saya melihat jika kekuatan Indonesia seperti ini terus ya dan juga konsisten kita skip terlebih dahulu pembahasan di level Asia ya saya akan membahas terlebih dahulu di level Asia Tenggara kalau levelnya sudah seperti ini saya yakin untuk piala AFF ya saya yakin sekali Indonesia bisa para untuk piala AFF ya karena Indonesia di tim senior itu belum pernah ya dan artinya jika disini PSSI mampu melobby dari klub ya untuk melepas pemainnya untuk satu event piala AFF sekali saja menurut saya ini sangat bagus Indonesia saya yakin bisa juara apalagi saat ini saya melihat seperti kontestan Thailand ya kemudian Vietnam itu saat ini performanya sedang menurun saya melihat Vietnam saat ini semenjak dilatih oleh Philip Trouser itu sangat berbeda jauh ya ketika dia dilatih oleh Pak Hangso kemudian saya melihat Thailand Thailand pun juga sama tidak lagi diperkuat oleh sekuat terbaik seperti terhasil Dangda yang sudah tua kemudian Chana Tiff Songkras ini harus pulang tetapi ketika di Liga Thailand dia harus performanya menurun dan menurut saya ini menjadi hal-hal yang menjadi kekuatan besar bagi tempat Indonesia untuk bisa lebih baik ke depan nah jadi untuk level Asia Tenggara jika ada piala AFF saya sangat yakin dengan sekuat yang kita lihat di TC kemarin nah itu bagus kemudian ini baru kita berbicara tentang level Asia kalau kita berbicara tentang Iraq kemudian Jepang ya itu akan menjadi lawan kita nanti aku dan Vietnam ya tentu levelnya itu secara data itu memang diatas kita tetapi menurut saya ini akan menjadi kejutan ya jika Indonesia ini bisa mengalahkan dari tiga tim itu setidaknya dua di kalahkan biar kita bisa menjadi runner-up ataupun bisa menjadi pemuncak classmate setidaknya dua di grup ini yang harus kita kalahkan tetapi dengan kekuatan saat ini saya yakin sekali Indonesia mampu untuk mengalahkan dua bukan berarti kita langsung berangan-angan seperti itu ya karena Piala Asia ini sangat progresnya ini masih ada beberapa bulan lagi ke depan ya kurang lebih ada tiga bulan lagi dan saya melihat bahwa ini bisa menjadi proses untuk pematangan sekuat misteri sekuat ya dengan materi pemain yang sudah ada belum lagi nanti jika ditambah cuyidos ya dan juga semoga saja kita harapkan ya proses dari sosok Natanjoaon ini juga segera selesai ini juga menjadi hal sangat bagus saat kita tunggu karena saat ini Natanjoaon pun juga segera di proses naturalisasi nah kemudian yang selanjutnya dengan bagaimana kita sudah bisa bersaing di level Asia Tenggara kemudian bagaimana kita sudah bisa untuk bersaing di level Asia semoga saja ya di Biala Asia Indonesia nanti dan yang target selanjutnya agar tim nasi Indonesia itu berprestasi dan berkembang tentu bagaimana keseimbangan antara pemain untuk realisasi atau pemain keturunan dan juga Liga Liga yang produktif Liga yang kompetitif dan juga pengembangan usia-usia muda yang sangat produktif nah ini harus segera dilakukan oleh tim nasi Indonesia terkhusus PSSI agar nantinya generasi-generasi pemain-pemain lokal itu juga unggul next generasi Marcel generasi arhan fikri ya generasi-generasi itu diharapkan setelah ini harus muncul lagi apalagi saat ini kita Piala Dunia O17 ini diselenggarakan di Indonesia dan saat ini mereka pun pemain-pemain muda kita sedang berada di Jerman artinya saya melihat seperti ini tonton ya kalaupun Indonesia ini hanya menjadi apa ya pelengkap saja di Piala Dunia ya menurut saya ada hikmah yang bisa diambil yakni kekuatan-kekuatan pemain itu yang itu nanti dipersiapkan untuk tim nasi 19 tim nasi 23 maupun tim nasi senior ada beberapa pemain yang sudah sudah menonjol seperti Iqbal Guanje dan juga ada satu lagi pemain yang saat ini membela Sao Paulo yakni Welberda Halim Jardim itu kedepannya sangat bisa sekali untuk diandalkan tetapi kita juga tidak bisa dalam hal ini hanya mengandalkan materi pemain tim nasi saja tetapi harus butuh kompetisi yang sehat kompetisi yang produktif agar kedepannya tim nasi Indonesia ini juga semakin meningkat level aja secara umum jika Indonesia ini berkaca kepada mayoritas penduduknya itu sangat besar sekali ya kalau kita bisa melihat Rusia kemudian kita melihat Amerika itu perkembangan sepak bola ini sangat bagus dengan produktivitas dan juga rata-rata penduduk itu juga lebih tinggi dibanding Indonesia kemudian dari segi fasilitas juga China juga sudah membangun sepak bola dari segi fasilitas tetapi yang menjadi kekurangan China itu adalah SDM dalam hal ini ya bagaimana banyaknya pemain-pemain yang bagus itu kurang tetapi kalau kita bisa melihat Indonesia dari segi fasilitas Indonesia sekarang ini mulai ya lebih baik dan mulai berkembang dari segi fasilitas kemudian jika dibandingkan dengan China banyak sekali pemain-pemain Indonesia di luar negeri dan pemain-pemain keturunan kalau China memang sedikit ya saya tidak tahu dan hal ini pun karena adanya histori masa lalu dan menurut saya menurut saya ya ini menjadi hal yang sangat bagus Indonesia dari segi fasilitas bagus kemudian SDM baik pemain lokal maupun keturunan juga bagus ini menurut saya bisa menjadi potensi ke depan ya dengan mengandalkan potensi dari pemain di Indonesia yang saat ini memang usia-usia produktif dan juga masyarakat atau penduduk Indonesia yang sangat banyak ya semoga saja untuk ke depan ya 5-6 tahun ke depan Indonesia sangat mampu bersaing di level Asia dan menurut saya dengan keupatan saat ini satu dua tahun ini masih proses ya untuk penyatuan chemistry dan setelah itu saya yakin sekali Indonesia pasti bisa untuk bersaing di level Asia bahkan dunia nah bagaimana menurut kalian tuan-tuan dengan sekuat Indonesia saat ini apakah masih ada lagi yang harus kalian request untuk tambah silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati